Hai ketemu lagi bareng saya Iksan dan gak kerasa aja udah sekitar dua minggu lebih ya guys saya pegang smartphone Poco F3 ini dan di video kali ini saya mau coba share gimana experience saya atau pengalaman saya selama menggunakan smartphone Poco F3 nya ini kali aja bisa kalian gunain informasi ini buat kalian yang mungkin udah dari kemarin nunggu buat beli smartphone Poco F3 ini dan masih mencari apa aja yang bisa kalian dapatkan informasi soal Poco F3 ini dan ya semoga video ini bisa membantu kalian Nah tapi seperti biasa ya guys ya sebelum saya lanjutin ke videonya saya mau ingetin ke kalian nih buat kalian yang mungkin suka dengan konten unboxing atau review seperti ini nggak perlu ragu lagi buat klik tombol subscribe dan jangan lupa buat nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update dari channel ini jadi kalau udah yuk dengerin cerita saya oke guys jadi ini adalah smartphone Poco F3 nya dan kebetulan unit yang saya beli ini adalah yang varian RAM 8GB per 256GB dan punya bandrol harga itu sekitar 5,49 jutaan dan kalau kalian punya budget di bawah itu kalian bisa dapetin yang varian RAM 6GB dengan memori internal 128GB itu dibanderol dengan harga 5 juta kurang seribu dan disclaimer aja ya guys ya smartphone Poco F3 ini saya beli sendiri tanpa ada kerjasama dari brand Xiaomi itu sendiri ataupun ini dipinjemin gitu unitnya nggak ada ya guys ya jadi bener-bener murni video ini jujur sesuai ekspektasi saya atau experience saya selama menggunakan smartphone Poco F3 ini jadi ya bisa dipegang lah ya kebenarannya oke jadi hal pertama yang mau saya ceritain dari pengalaman saya selama menggunakan smartphone Poco F3 ini kita mulai dari bagian desain bodinya dulu aja ya guys ya oke si Poco F3 ini menurut saya desain bodinya itu udah cakep banget punya desain bodi yang nggak kalah cakep dengan smartphone premium lainnya yang dikeluarin sama Xiaomi nah bodinya ini terbuat depan belakang itu sudah di menggunakan bahan material kaca maksud saya guys ya dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 5 bagian depan layarnya dan juga bagian belakang dari back covernya dan kalian bisa lihat sendiri disini kelihatannya finishingnya tuh glossy dan memantulkan gambar gitu ya guys ya nah kayak cermin dan ya terus bumper kameranya ini banyak yang bilang mirip dengan Mi 10T series dan memang saya sedikit setuju dengan hal itu ya guys ya cuman saya lebih suka dengan modelnya si Poco F3 ini yang menurut saya punya ciri khas dan nggak terlalu kaku kelihatannya karena bentuknya tuh ellipse kayak gini dan nggak kotak begitu guys dan hal lainnya yang saya notice dari bodinya ini adalah ramping ya guys ya nah udah gitu selain ramping bodi dari Poco F3 ini juga bener-bener ringan guys 196 gram aja jadi buat kalian yang mungkin suka dengan menggunakan smartphone dengan satu tangan ini tuh compact banget dan nggak bikin kalian ngerasa pegel buat pegang smartphone Poco F3 ini guys nah tapi ada hal satu hal yang saya beri catatan untuk si Poco F3 ini di bagian bodinya bodi belakang ya tentunya ya guys ya ya itu memang karena finishingnya glossy jadi gampang banget buat ninggalin bercak sidik jari kayak gini guys nah kalian bisa lihat ya tuh magnetic finger banget lah maksud saya tapi ya kalau masalah kayak gini sih sebenarnya tergantung penggunaan kalian ya kalau misalnya kalian memang nggak suka banget dengan smartphone yang menggunakan softcase atau hardcase kayak gitu kalian bisa kasih guard skin yang menurut saya udah banyak banget variannya ya guys ya mulai dari model yang karbon atau yang lain-lainnya dan ya itu menurut saya juga cukup membantu buat mengatasi masalah fingerprint magnetic maksud saya di bagian cover belakangnya ini jadi nggak ada masalah lah soal hal ini guys kemudian untuk bagian kanan dan kiri dari smartphone belakangnya ini back covernya si Poco F3 ini menurut saya juga udah dibuat se-ergonomis mungkin ya guys ya ada lengkungan di bagian kanan dan kiri ini yang bener-bener enak banget waktu kalian genggam dengan satu tangan gini dan juga dimensi layar apa dimensi ukuran dari smartphone Poco F3 ini juga menurut saya cukup compact dan nggak terlalu besar ya kalau misalkan dibandingkan dengan smartphone Poco X3 Pro memang si Poco F3 ini nggak jauh ya ukuran bodinya guys ya cuma selisih tipis aja gitu oke kemudian kita bahas bagian layar dari smartphone Poco F3 ini ya guys ya dan kita udah banyak yang tau kalau Poco F3 ini sudah menggunakan panel layar AMOLED ya guys bahkan E4 AMOLED di atasnya Super AMOLED yang menurut saya kalau dipakai buat kayak main game atau nonton streaming di Youtube, di Netflix, atau di Disney Hoster gitu hasilnya memang cakep banget tapi saya sedikit notice juga ya guys ya untuk layarnya ini karena juga di luar sana banyak banget isu soal screen dimming atau green tint kayak begitu dan kebetulan Alhamdulillah di unit yang saya pegang ini memang nggak ada isu-isu kayak gitu kejadian ya guys ya jadi kemarin juga saya udah buatin beberapa video sebelumnya tuh yang nunjukin kalau si unit yang saya pegang ini Poco F3 saya ini adalah unit yang aman-aman aja dan bebas dari permasalahan atau isu soal green tint atau screen dimmingnya itu nah cuman sedikit saya notice disini guys ya karena saya terbiasa dengan panel IPS ketika saya melihat panel E4 AMOLED-nya si Poco F3 ini menurut saya bukan karena bukan jelek ya guys ya tapi karena mata saya terbiasa dengan IPS yang terang ini kan E4 AMOLED ya guys ya menurut saya ini warnanya tuh dalam dan juga tingkat kecerahannya tuh deep gitu jadi memang ini karena sudah ada DCI-P3 100% ya guys jadi bener-bener real warnanya itu yang dikeluarkan dari layar si Poco F3 ini bener-bener 100% ya warnanya itu guys jadi ya kalau buat kalian yang nggak biasa lihat layar kayak gini tuh bakal kerasa kok kayaknya layarnya redup dan nggak cerah gitu guys kemudian untuk touch sampling yang diklaim sama Xiaomi waktu perilisan kemarin seram sebanyak 360hz itu sudah saya buatkan juga videonya saya buktikan dan memang itu bener-bener 360hz ya guys untuk touch sampling rate-nya dari layar si Poco F3 ini dan selama saya pakai juga untuk sentuhan di bagian layar ini juga enak-enak aja guys smooth gitu ya apalagi udah punya fitur 120hz refresh rate layarnya kayak gitu ya guys ya buat kalian yang suka main game juga ini cocok banget dan ya kalau untuk soal layar yang kemarin mungkin ngerasa ada delay saat kalian gunain main PUBG Mobile itu saya nggak ngerasain ya sebenernya di di smartphone Poco F3 saya ini itu nggak tahu ya mungkin karena memang saya itu cuma pengguna casual aja bukan pro player jadi saya mungkin susah buat ngebedain mana yang delay mana yang enggak tapi sejauh ini saya pakai buat main game PUBG Mobile itu enak-enak aja untuk sentuhan atau sensitivitas dari layar si Poco F3 ini kemudian kalau kita bicara soal kamera ya guys ya kamera si Poco F3 ini bagian belakang itu punya main kamera punya resolusi sebesar 48MP lalu untuk ultrawide nya itu 8MP dan punya tele makro sebesar 5MP untuk kamera depan dari smartphone Poco F3 ini yaitu kamera selfie nya itu punya resolusi 5MP dan menurut saya buat hasilnya itu udah cakep banget buat kalian pamerin di sosial media dan ya meskipun bukan yang terbaik di kelasnya ya guys ya karena resolusinya 48MP bahkan resolusinya ini kalah dengan Poco X3 NFC yang punya resolusi 64MP tapi dengan chipset Snapdragon 870 nya ini menurut saya ini bisa sangat meningkatkan hasil kualitasnya ya guys ya hasil kualitas cipretan kamera maupun perekaman videonya karena bakal image processing itu bakal lebih cepet dan lebih bagus lagi menurut saya ya ini berdasarkan pengalaman saya juga menggunakan smartphone Poco F1 ya guys ya atau Pocophone yang menurut saya juga karena dia menggunakan chipset Snapdragon 845 padahal kameranya hanya dual kamera dan resolusi kamera utama itu hanya sebesar 12MP aja tapi untuk kualitasnya ya kalian bisa lihat sendiri beberapa video saya yang lalu saya udah banyak banget bikin video soal Pocophone F1 juga kayak gitu guys oke ngomongin soal performa ya guys ya karena si Poco F3 sekarang ini sudah menggunakan chipset dari Qualcomm terbaru bahkan tercepat kedua ya guys ya sebelum si Snapdragon 888 nya itu ini sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 870 dengan fabrikasi 7nm dan juga sudah mendapatkan dukungan atau support kartu grafis GPU Adreno 650 yang menurut saya lagi-lagi ya guys ya kalian kalau misalkan mau lihat atau mau cek kualitasnya kalian bisa cek video-video saya sebelumnya kayak video nyiksa ataupun gaming tes soal Poco F3 ini itu semua saya gunain itu bener-bener smooth banget guys saya nggak pernah ngerasain main game sesmooth itu di sebuah smartphone ya cuma di Poco F3 ini kalian bisa dapetin pengalaman kayak gitu guys bahkan di game Genshin Impact ya guys ya di settingan tertinggi 60fps dan catat nih guys sambil merekod layarnya guys ya sambil merekod layar atau rekam layar itu hasilnya bener-bener bagus banget dan satu hal yang saya salut dari smartphone Poco F3 ini walaupun dia berbahan kaca ya guys ya yang artinya penghantar panasnya itu akan lebih cepat ketimbang yang berbahan plastik atau polikarbonat seperti Poco X3 Pro ini bener-bener suhunya tuh bisa di boost segitu signifikan ya guys artinya nggak terlalu panas dan juga masih enak banget buat kalian pakai walaupun dilakuin atau digunain di settingan grafis tertinggi di setiap game yang kalian mainin kayak di video nyiksa misalnya saya buat di video nyiksa itu ada beberapa game yang saya mainin ya guys ya dan ya saya masih ngerasa aman-aman aja bahkan suhunya itu ya walaupun saya nggak punya termogun buat ngukur suhu dari Poco F3 ini menurut saya dari berdasarkan sintetik si Antutu benchmark itu suhunya cukup stabil ya guys ya di kisaran antara 45 derajat sampai 51 derajat aja gitu but overall masih nyaman lah pokoknya buat dipakai main game lama-lama dan nggak ngerasa keganggu sama suhu panas atau temperatur yang dikeluarin sama si Poco F3 ini oke kemudian untuk kapasitas baterainya guys ya nah si Poco F3 ini kenapa dia bisa simple dan ramping ya guys karena kapasitas baterainya memang nggak sebesar yang smartphone lainnya yang udah menggunakan kapasitas baterai 5000 atau 6000 mAh gitu nah si Poco F3 ini hanya dibekali baterai dengan kapasitas 4520 mAh tapi bukan berarti itu cepat boros atau cepat habis ya guys menurut saya itu memang karena kapasitasnya yang kecil dan menurut saya penggunaan sehari-hari secara casual menurut saya selama saya gunain itu nggak ada kendala ya guys ya saya rasa ya kalau pun memang harus mengisi daya baterainya tuh sehari sekali tuh menurut saya cukup normal dan yang lebih menarik lagi guys kalian nggak perlu butuh waktu lama buat isi penuh dari 0-100% si Poco F3 ini karena sudah mendapatkan dukungan support quick charge 33W dan juga sudah mendapatkan kepala charger yang support dengan 33W itu ya kurang lebih sekitar 1 jam atau 58 menit lah guys buat ngisi penuh si smartphone Poco F3 ini dari 0% menarik ya selanjutnya untuk Poco F3 ini menurut saya fitur-fiturnya juga udah cukup lengkap banget ya kayak misalkan fitur NFC lalu kalian bisa mendapatkan dual stereo speaker dari smartphone Poco F3 ini juga yang didukung dengan Dolby Atmos ya guys ya speaker Dolby Atmos dan kemarin saya juga udah buatin video soal update dari MIUI nya yang menurut saya memang kalau di versi 12.0.2 nya itu ya guys ya di versi awal dari smartphone ini memang keluaran suaranya itu kurang nendang ya guys terlalu treble dan nggak ada bassnya ya ada bassnya tapi kurang nendang menurut saya tapi setelah update karena memang di highlight di versi MIUI 12.0.3 nya itu adalah soal peningkatan dari sound speaker nya ya guys ya Dolby Atmos nya itu jadi lebih enak dan kalau memang misalnya kalian mau tahu kalian bisa cari aja atau cek aja videonya soal tes suara dari Poco F3 ini setelah dan sebelum di update MIUI nya begitu guys dan kemudian fitur yang lainnya adalah yang jelas sudah mendapatkan dukungan jaringan 5G yang meskipun sekarang di Indonesia belum support ya guys atau belum di tersedia fitur jaringan 5G nya tapi ya paling nggak kalau kalian beli smartphone ini ada sebuah investasi biar kalian ke depan nggak beli lagi sebuah smartphone dengan harga mungkin yang bisa jadi lebih mahal lagi kayak begitu guys dan ini menurut saya udah paket lengkap banget lah oke sekarang ke bagian yang menurut saya kurang suka ya guys bukan berarti saya nggak suka ya tapi ya serik catatan aja ya yang buat mungkin pertimbangan juga buat kalian yang mau beli smartphone Poco F3 ini Poco F3 ini nggak punya jack audio dimana menurut saya jack audio itu mempunyai peranan penting buat kalian yang suka dengan apa yang nggak mau ribet lah dengan dongle atau adapter jack audio itu ya guys karena kan kecil ya bisa jadi kalian lupa atau justru hilang gitu dan kalau udah hilang kalian pasti harus ngeluarin kos lagi buat beli adapternya dan yang menurut saya itu nggak nggak murah-murah banget ya ya bisa dikisaran 100 ribuan lah begitu guys dan juga jack audio atau adapternya itu nggak tahu kenapa di unit saya atau memang semua unit Poco F3 itu kayak gitu ya guys ya kalau kita gunain untuk masukin mic eksternal kayak misalkan mic lavalier ini ataupun mic boya yang kardioid kayak gitu guys itu nggak masuk guys nggak kebaca tapi kalau untuk digunain untuk headset yang ada mikrofonnya itu masuk dan nggak tahu itu permasalahan dari smartphone-nya atau adapternya atau ya saya nggak paham lah yang jelas yang saya alamin seperti itu guys kemudian yang kedua adalah soal dual SIM card nya karena ini bukan yang dedicated ya guys jadi bener-bener kalian kalau mau beli Poco F3 ini kalian pikir ulang deh kalian mau gunain smartphone ini untuk jangka panjang atau hanya untuk sementara aja kalau misalnya kalian untuk sementara mungkin varian RAM 6 x 128 GB dirasa cukup ya guys tapi kalau kalian mau gunain smartphone ini jangka panjang apalagi ini smartphone udah menggunakan jaringan apa sudah support jaringan 5G ya guys ya jadi saya rasa varian RAM 8 GB x 256 GB adalah pilihan tepat dan bijaksana buat kalian yang mau beli Poco F3 ini karena nggak disediakan slot micro SD ya guys ya jadi hanya dual SIM card aja di switch sandwich kayak gitu guys bolak-balik begitu oke sekarang kita masuk ke kesimpulannya guys ya menurut saya untuk Poco F3 ini udah secara overall kalau misalkan di rate angka 1-10 saya bisa kasih nilai 9 untuk Poco F3 ini mulai dari kamera desain body juga kualitas layar yang dihasilkan dari Poco F3 ini itu bener-bener bagus banget dan nggak ngecewain kalian apalagi smartphone Poco F3 ini juga sudah mendapat dukungan jaringan 5G yang bikin kalian tuh nggak perlu khawatir untuk ganti smartphone nantinya kalau misalkan kalian di Indonesia sudah mendapatkan atau sudah disediakan sinyal dari jaringan 5G nya tersebut guys dan ya lagi-lagi saya ingetin ke kalian kalau memang kalian ingin membeli smartphone Poco F3 ini untuk jangka panjang ini bener-bener enak banget kalian beli yang 8 x 256 GB dan ya smartphone ini adalah paket lengkap kenapa paket lengkap selain dengan chipsetnya yang udah kenceng banget apalagi buat kalian yang suka main game ini udah bagus banget guys semua game bisa kalian libas bahkan setelah Genshin Impact yang termasuk game paling berat ya guys itu bisa kalian libas dengan setting yang tertinggi 60 fps bahkan sambil merekam layar atau merekam gameplay permainan kalian seperti itu guys untuk kualitas kamera meskipun lagi-lagi bukan yang terbaik tapi menurut saya hasil-hasilnya itu sudah cukup mewakili atau sudah cukup layak buat kalian langsung pajang di akun sosmed atau sosial media kalian lah seperti itu guys ya jadi saya rasa cukup sampai disini dulu aja ya guys video soal share experience saya atau review soal Poco F3 ini kalau misalkan dari video ini ada hal-hal yang kurang puas atau kalian merasa informasi yang saya berikan itu kurang mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian kalian gak perlu ragu untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys ya karena saya akan semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait smartphone Poco F3 ini jadi ya seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini kalian like aja dan dislike aja kalau kalian gak suka dengan video ini jadi disini saya Ikson pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys terima kasih buat kalian yang sudah menonton tentunya see you